Sementara itu, sonoran ratusan pengungsi Rohingya yang sebelumnya sempat ditolak di Biren dan Aceh Utara, kini mendarat di kawasan pantai Lok Mambang, Kejabatan Gandapura. Ratusan pengungsi Rohingya mendarat di perairan Biren Aceh. Mereka mendarat di pantai Lok Mambang, Kejabatan Gandapura pada minggu dini hari. Soal kapal motor yang ditumpangi Rohingya mendekat ke pantai tersebut, tak ada warga yang mengetahui, sehingga mereka langsung turun dari kapal menuju ke darat. Padahal sebelumnya, gelombang pengungsi Rohingya tersebut telah ditolak untuk mendarat oleh warga di Kecamatan Jangka Biren. Dan kemudian hal serupa juga terjadi di Kecamatan Buara Batu Aceh Utara. Ada sebanyak 256 orang pengungsi Rohingya yang mendarat di pantai Lok Mambang, terdiri dari 110 perempuan, 86 laki-laki, dan 60 orang anak-anak. Kemudian ratusan pengungsi tersebut dipindahkan dari pantai Lok Mambang ke tempat Balai Nelayan di Desa Lapang Barat, Kejabatan Gandapura Biren, untuk ditepatkan sementara. Lalu dari masyarakat, menampu masalah makanan, minuman, menampu. Tapi kalau menerima, maaf bukan kita tidak terima. Mbak kita terima orang, sedangkan masyarakat kita pun promiski. Itu yang tidak terima orang itu. Kalau saya bilang tidak terima, salah. Jadi kami berkormasi dengan Pak Risi, dan kemampuan tempat, dan kemampuan masyarakat, kita bukan tidak penting. Menampu masyarakat kita terpikir. Menampu saja. Ekonomi. Tapi menampu sementara? Sementara. Sementara kapalnya lagi diperbaiki. Ini jawabah kalau misalnya 1 jam lagi selesai, 1 jam lagi kita antar. Benar, itu sudah terkonfirmasi dan itu juga dikonfirmasi oleh rekan-rekan dari pihak amanat dan ikori bahwa ini adalah umur yang sama ataupun fungsi yang sama yang waktu itu ditolak di rendahnya juga. Informasi yang kita dapat, sementara ini juga ada rekan-rekan kita yang sekarang sedang menangani pendaratan yang ada di PD dan juga ada satu rekan-rekan kita yang ada di Aceh Timur. Namun warga dari sejumlah desa juga masih menolak para pengungsi tersebut ditempatkan di lokasi tersebut. Masyarakat hanya menerima mereka untuk memberikan makanan dan kebutuhan lainnya sebelum nantinya dikembalikan ke laut. Hingga minggu malam para pengungsi tersebut masih berada di balai nelayan setempat menunggu keputusan pemerintah setempat terkait penanganannya. Di Aceh, selain di Biren, pada minggu didi hari juga ada dua kamar lainnya yang mendarat di dua kabupaten yaitu PD dan Aceh Timur. Sikrimolana Kompos TV Biren